Kita berlanjut ke topik berikutnya yaitu strategi pemasaran global Semakin banyak perusahaan multinasional yang mempergunakan strategi pemasaran global dan terbukti sangat sukses Contohnya adalah Nestle yang mempergunakan nama merek yang sama di seluruh dunia yang diaplikasikan pada produknya di seluruh negara Coca-Cola juga menggunakan tema iklan global Kemudian Seroc menggunakan kebijakan leasing dalam skala global Dan Dell Computer mempergunakan strategi direct sellingnya yang diaplikasikan di setiap negara yang dimasukinya Namun pemasaran global tidak hanya mengenai menstandardisasi proses marketing dalam skala global Walaupun beberapa elemen dari proses pemasaran seperti desain produk, positioning produk, nama merek, packaging, penetapan harga, strategi periklanan, promosi dan distribusi Dapat menjadi elemen-elemen yang dapat distandarisasi Namun standarisasi hanya satu bagian dari strategi pemasaran global Dan perusahaan dapat memilih untuk melakukan standarisasi ataupun tidak melakukan standarisasi Hal ini tergantung pada kondisi dari pasar yang dituju Tingkat perkembangan dari pasar yang dituju Dan juga bagaimana keinginan atau keputusan dari manajemen perusahaan Strategi pemasaran global hanyalah satu komponen dari strategi global Strategi pemasaran global ini memerlukan koordinasi yang intensif dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lain Seperti research and development, manufacturing dan juga departemen finance Menerapkan strategi pemasaran global menghasilkan sejumlah manfaat Di antaranya yang pertama adalah penghematan biaya Penghematan biaya diperoleh dari penghematan dalam aspek tenaga kerja dan juga dalam hal bahan baku Saat fungsi pemasaran di beberapa negara dikonsolidasi menjadi satu fungsi pemasaran regional Atau satu fungsi pemasaran global Pengeluaran dalam hal tenaga kerja dapat dikurangi melalui pengurangan aktivitas-aktivitas yang diduplikasi di masing-masing negara Kemudian biaya juga dapat dihemat dengan cara memproduksi iklan yang berskala global Dan juga memproduksi material, promosi secara global dan juga packaging yang serupa dalam skala global Penghematan dalam packaging standardized atau kemasan yang distandarisasi Juga termasuk pengurangan dalam hal inventory cost atau biaya inventory Umumnya biaya inventory adalah 20% dari sales Sehingga pengurangan dalam inventory dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas Kemudian dengan adanya berbagai media komunikasi yang memiliki cakupan global Kampanye-kampanye atau promosi perusahaan yang mengkapitalisasikan fitur-fitur yang sama antar negara dapat mengurangi biaya iklan secara signifikan Contohnya adalah iklan dari ExxonMobiles Yaitu perusahaan yang memproduksi oli dan bahan bakar Mempergunakan slogan put a tiger in your tank dalam kampanye promosinya Nah ini adalah contoh dari kampanye yang mempergunakan tema yang sama di seluruh dunia Sehingga mereka hanya menghasilkan satu iklan saja Tidak perlu membuat masing-masing iklan untuk masing-masing negara Nah dengan slogan put a tiger in your tank ExxonMobil memanfaatkan fakta bahwa tiger atau harimau secara universal diasosiasikan oleh konsumen dengan kekuatan Manfaat yang kedua dari penerapan strategi pemasaran global Adalah peningkatan kualitas produk dan program yang lebih efektif Dulunya Departemen Research and Development umumnya dikonsentrasikan di headquarter dari perusahaan multinasional Namun permasalahannya adalah hal ini sering membatasi sinergi yang mungkin terjadi dari penggabungan ide-ide terbaik dari seluruh dunia Procter dan Gamble memacahkan permasalahan ini dengan men-setup fasilitas R&D mereka di pasar-pasar utama yang mereka targetkan Yaitu Amerika Utara, Jepang, dan Eropa Barat Dan mereka menggabungkan temuan-temuan terbaik dari masing-masing laboratorium di pasar-pasar kunci tersebut Keinginan dan kebutuhan yang berbeda di masing-masing benua atau masing-masing negara dapat menghasilkan temuan yang berbeda-beda Contohnya, deterjen cair merek Tide yang diproduksi oleh Procter & Gamble merupakan produk inovatif Yang dihasilkan dari kemampuan teknikal perusahaan dan juga dari hasil atau perbedaan dari kebutuhan pasar di beberapa pasar utama yang ditargetkan Procter & Gamble Konsumen Jerman sangat concern dengan pencemaran sungai akibat penggunaan fosfat Fosfat adalah bahan pemutih dalam deterjen yang digunakan dalam membuat deterjen Untuk memenuhi keinginan atau concern dari konsumen Jerman Procter & Gamble di Jerman mengembangkan fatty acid untuk menggantikan fosfat dalam deterjen Kemudian Procter & Gamble di Jepang mengembangkan surfaktan untuk menghilangkan minyak secara efektif pada air suam-suam kuku yang digunakan oleh konsumen Jepang dalam mencuci pakaian mereka Di Amerika, Procter & Gamble mengembangkan sat builder untuk menjaga atau menghindari kotoran melekat pada pakaian Procter & Gamble kemudian menggabungkan ketiga inovasi ini secara bersama-sama dan menghasilkan satu produk yaitu Liquid Tide Liquid Tide ini kemudian diperkenalkan di seluruh dunia dan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa Dengan mengintegrasikan atribut-atribut produk yang diinginkan oleh konsumen di tiga pasar kunci tersebut Procter & Gamble dapat memperkenalkan produk yang jauh lebih baik dan meningkatkan kemungkinan kesuksesannya Yang kedua, biaya pengembangan produk baru tersebut dapat dibagi rata di setiap negara di mana P&G beroperasi Sehingga biaya pengembangan menjadi jauh lebih rendah jika dibagi ke banyak negara Kemudian yang ketiga, dengan menetap fasilitas R&D di beberapa pasar utama P&G meningkatkan kemungkinan sumber-sumber ide terbaik Sehingga dengan peningkatan sumber ide ini, P&G dapat menghasilkan produk-produk yang baik di masa depan Manfaat yang ketiga dari penerapan strategi pemasaran global adalah untuk meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk Iklan dan slogan produk yang ditampilkan dalam skala internasional atau skala global mampu meningkatkan nilai produk tersebut Strategi pemasaran dalam skala global mampu meningkatkan awareness konsumen terhadap suatu produk Sehingga akhirnya mampu meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk tersebut Artinya konsumen memiliki minat beli yang lebih tinggi terhadap produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing yang tidak menerapkan strategi pemasaran global Dengan semakin meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia Dan juga semakin meningkatnya aktivitas traveling oleh masyarakat Sehingga semakin banyak orang terekspos pada iklan-iklan di negara lain Sehingga pemasaran atau iklan yang sama di seluruh dunia yang dikomunikasikan melalui nama merek yang sama, packaging yang sama, dan iklan yang sama Mampu meningkatkan awareness dan sikap konsumen terhadap produk tersebut Sehingga mereka memiliki atau mengetahui bahwa produk tersebut ada dan mereka memiliki sikap yang positif terhadap produk tersebut Sikap positif pada akhirnya dapat mendorong minat beli atau pemilihan produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing Contohnya adalah Pepsi Di mana Pepsi memiliki tema yang konsisten dalam komunikasi pemasarannya di seluruh dunia Di mana Pepsi menekankan bahwa kesan mudah dan juga kesan menyenangkan adalah bagian dari pengalaman meminum Pepsi Manfaat yang keempat dari penerapan strategi pemasaran global adalah meningkatkan keunggulan kompetitif Dengan memfokuskan sumber daya pada program yang jumlahnya lebih sedikit Strategi global dapat melipatgandakan kekuatan kompetitifnya pada program-program tersebut Sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk-produk yang jauh lebih unggul dibandingkan produk pesaing Hal ini jika dibandingkan dengan pendekatan polisentrik atau multi-country Di mana mereka memiliki program-program yang sangat banyak karena masing-masing program di satu negara Sehingga fokus dapat terpecah Kemudian manfaat lain dari strategi global adalah keseluruhan organisasi mereka bersatu untuk mendukung satu ide tunggal Sehingga meningkatkan kemungkinan ide tersebut untuk sukses Bahasan berikutnya adalah isu dilematis terkait pemasaran global Pada dasarnya, konsep kiri yaitu unification, standardisasi, globalisasi, dan integrasi global Mencerminkan argumen pada sisi penawaran atau produsen Yang lebih cenderung mengejar manfaat dari skala ekonomis dan skop ekonomis Sementara konsep kanan yaitu fragmentasi, adaptasi terhadap kebutuhan pasar lokal Lokalisasi dan responsif terhadap permintaan pasar lokal Atau kebutuhan pasar lokal Mencerminkan argumen pada sisi permintaan Yaitu menjawab adanya perbedaan pada pasar antar negara Dan pentingnya untuk melayani atau menjawab perbedaan kebutuhan di pasar-pasar yang berbeda ini Intisari dari dilema strategi ini yang dihadapi oleh perusahaan multinasional Saat ini masih tidak berubah dan mungkin akan tetap seperti ini di masa-masa mendatang Pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana perusahaan multinasional dapat menghindari efek dari adanya perbedaan lingkungan di masing-masing pasar Di beberapa industri, standardisasi produk dapat menghasilkan produk yang tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen dimanapun Untuk makanan yang diolah, contohnya selera pasar di masing-masing negara dan juga pola konsumsi di masing-masing negara dapat sangat berbeda Sehingga strategi standardisasi menjadi strategi yang tidak produktif Di Amerika Latin, contohnya berbagai produk peppers yang dikalengkan seperti jalapeno adalah suatu kebutuhan pokok di Meksiko Namun produk ini tidak terdengar di Brazil dan juga di Chile Sehingga jelas bahwa perusahaan tidak dapat mengelompokkan negara-negara di Amerika Latin menjadi satu pasar regional yang sama Untuk pasar kondimen atau bumbu dan rempah-rempah ini Bahkan e-commerce juga tidak dapat dikembangkan tanpa melakukan adaptasi pada level lokal dan level regional Untuk menargetkan dan menjangkau secara efektif konsumen global secara online Banyak perusahaan masih perlu untuk mengadaptasi website-nya mempergunakan bahasa lokal di masing-masing negara Dan juga menyesuaikan gaya komunikasi pada website Menyesuaikan dengan sistem nilai dan budaya di masing-masing negara Satu penelitian menunjukkan bahwa website lokal di India, China, Jepang, dan Amerika Tidak hanya menunjukkan atau mencerminkan nilai-nilai budaya di masing-masing negara Namun juga website-website tersebut sangat berbeda secara signifikan satu sama lain dalam hal dimensi budaya Tabel ini menggambarkan level dari potensi standardisasi produk Bila kita lihat pada sisi kanan Yaitu yang di label universal Semakin ke kanan artinya bahwa produk tersebut dapat distandarisasi dan dapat diterima dengan baik di seluruh dunia Semakin ke kiri atau di ekstrim kiri yang menunjukkan atau di label dengan kata lokal Menunjukkan bahwa produk-produk di ekstrim kiri sangat sulit untuk distandarisasi Dan apabila distandarisasi produk tersebut kemungkinan tidak akan diterima dengan baik di pasar Kita membahas di bagian universal Yaitu di sisi paling kanan atau ekstrim kanan Produk yang dapat distandarisasi dan dapat diterima di seluruh dunia dengan standarisasi tersebut Adalah produk watch atau jam Jam tangan digunakan dengan cara yang sama di seluruh dunia Sehingga satu produk yang cukup berkualitas akan diterima dengan baik di seluruh dunia Begitu juga dengan sepeda motor dan produk-produk petrochemical Piano juga sangat standar di seluruh dunia Hampir nyaris tidak ada perbedaan dan cukup diterima dengan baik juga Begitu juga dengan produk uang Seperti credit card dan produk-produk finance yang lainnya Kemudian kita beralih satu kolom di kiri Yaitu produk portable radio Nah produk ini terdapat faktor yang menghambat standarisasi dari produk ini Yaitu user atau aplikasinya Dimana aplikasi dari produk ini dapat saja berbeda di masing-masing pasar Sehingga membutuhkan adaptasi Kemudian satu kolom ke kiri lagi yaitu TV berwarna Faktor yang dapat menghambat standarisasi produk ini adalah sistem teknikal Dimana infrastruktur teknikal di negara yang berbeda dapat berbeda Sehingga diperlukan modifikasi pada produk ini untuk menyesuaikan infrastruktur di masing-masing negara Kemudian di kolom kiri berikutnya adalah produk tekstil Otomotif Produk ini dibatasi oleh faktor size dan packaging dalam hal standarisasi mereka Dalam hal tekstil Perbedaan ukuran tubuh pada regional yang berbeda-beda Menyebabkan produk tekstil perlu dilakukan modifikasi Sehingga menyesuaikan pasar di masing-masing region Begitu juga dengan produk otomotif terkait dengan ukuran dari tempat duduknya Ini juga berkaitan dengan ukuran tubuh konsumen di region-region yang berbeda Kemudian satu kolom lagi di kiri yaitu komputer Hal yang membatasi standarisasinya adalah bahasa Dimana komputer perlu disetting dengan bahasa lokal untuk memudahkan penggunaan di masing-masing negara Kolom berikutnya adalah furniture, kulkas yang dibatasi standarisasinya oleh faktor desain dan selera Kemudian di ekstrim paling kiri yaitu produk yang sangat sulit dilakukan standarisasi Adalah produk-produk yang berkaitan dengan makanan Makanan adalah produk-produk yang sangat terikat dengan budaya masing-masing negara Sehingga standarisasi untuk produk makanan sangat sulit dilakukan Walaupun juga terdapat produk-produk yang dapat diterima Produk makanan yang dapat diterima dengan baik di seluruh dunia Contohnya adalah produk burger dan susi juga dan yang lainnya Kita masuk ke topik berikutnya yaitu regionalisasi dari strategi pemasaran global Untuk menemukan keisimbangan antara kebutuhan untuk melakukan integrasi global Dan kebutuhan untuk melayani pasar secara lebih efektif Banyak perusahaan mulai mengeksplorasi penggunaan dari strategi regional Strategi regional mengejar manfaat dari melakukan produksi skala regional Branding skala regional dan juga distribusi skala regional Dengan semakin terintegrasinya satu kawasan secara makro Trendnya adalah ke arah harmonisasi dari standar-standar di kawasan tersebut Termasuk diantaranya harmonisasi dari standar produk dan standar industri Karbonisasi standar keamanan dan polusi Standar lingkungan dan standar lainnya Kesamaan standar dalam satu kawasan ini dan juga kesamaan-kesamaan lain dalam satu kawasan ini Kemudian mendorong atau memotivasi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran pada skala regional Dan bukan dalam skala country per country Bahasan berikutnya adalah subsidi silang pasar Artinya yaitu perusahaan multinasional mempergunakan profit yang mereka peloreh Dari pasar di mana mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat Untuk meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar negara lain Di mana mereka struggling atau masih berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar Contohnya adalah Michelin Yang mempergunakan profit yang besar dari pemasarannya di Eropa Untuk menyerang pasar Goodyear di Amerika Serikat Pasar Goodyear di Amerika Serikat merupakan pasar Goodyear yang terbesar Dan merupakan pasar domestik dari Goodyear Apabila Goodyear ikut menurunkan harga di Amerika Itu berarti bahwa Goodyear akan memperoleh profit yang signifikan atau jauh lebih kecil Dari pasar Amerika yang merupakan pasar terbesarnya Dan langkah ini tidak akan terlalu menyakiti Michelin Karena bisnis Michelin di Amerika hanya small portion atau porsi kecil dari bagian dari bisnis internasional Michelin Daripada menurunkan harga di Amerika Goodyear memilih untuk menyerang balik Michelin dengan menurunkan harganya di Eropa Sehingga dengan langkah tersebut Michelin mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak menurunkan harga di Amerika Dan tidak menyerang Goodyear secara head-to-head Karena itu akan merugikan bisnis Michelin di Eropa Bahasan berikutnya adalah identifikasi dari segmen pasar yang belum terlayani Strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi segmen pasar yang belum dilayani oleh perusahaan-perusahaan di pasar negaranya sendiri Contohnya adalah saat Honda memasuki pasar motor di Amerika pada tahun 60-an Honda menawarkan motor yang lebih kecil dan lebih ringan dan dengan tampilan yang menarik Ditujukan untuk menarik segmen pasar keluarga dan segmen pasar yang ingin menggunakan waktu senggang atau berwisata Dengan advertising campaign, you can meet the nicest people on Honda Sebelum Honda memasuki Amerika, pasar motor di Amerika Serikat dikarakterisasi atau dicerminkan oleh konsumen Yaitu orang-orang yang tampak seperti personal militer, polisi, para anggota geng, dan sebagainya Bahasan berikutnya adalah strategi pemasaran untuk pasar negara berkembang Negara berkembang merupakan pusat dari ratusan juta konsumen Dimana konsumen kelas menengah terus tumbuh secara signifikan dalam hal jumlah Konsumen di negara berkembang cukup aware atau mengetahui produk-produk global dan juga standar-standar global Namun mereka seringnya tidak bersedia dan terkadang tidak mampu untuk membayar harga global Yang artinya adalah harga premium Untuk itu, sejumlah modifikasi dalam hal pemasaran atau strategi pemasaran diperlukan Terutama dalam aspek produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi Untuk memasarkan produk di negara berkembang, fitur-fitur yang kurang penting dapat dihilangkan dari produk untuk dapat menurunkan harganya Namun, dengan tetap menjaga kinerja fungsional dari produk tersebut Packaging atau kemasan perlu dibuat lebih kuat Karena permasalahan-permasalahan distribusi di negara berkembang Seperti contohnya jalan yang kurang bagus, kondisi jalan yang kurang bagus, dan juga udara yang berdebu Promosi juga perlu untuk diadaptasikan untuk menyesuaikan dengan selera dan preferensi lokal Kemudian, akses pada saluran distribusi lokal seringnya sangat krusial dalam menentukan kesuksesan di negara berkembang Karena akan sulit dan mahal bagi perusahaan multinasional dari negara maju Untuk memahami kebiasaan lokal dan labirin dari jaringan distribusi lokal yang cukup complicated Di pasar Asia Tenggara, di mana nilai tukar mata uang seringnya cepat berubah-ubah Harga perlu untuk disesuaikan dalam kurun waktu beberapa tahun sekali Di China, menaikan harga juga tampaknya menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan oleh Amway Karena Amway perlu untuk menyimbangi level inflasi di hampir seluruh aspek bisnis Dari tenaga kerja sampai bahan baku Kemudian, Walmart memasuki pasar China dengan cara mengakuisisi Trustmart Trustmart adalah jaringan retail yang cukup ternama di China Yang memiliki 100 toko yang menjual banyak hal dari makanan hingga elektronik di China Akuisisi ini senilai 1 miliar dolar Walaupun Trustmart memiliki reputasi manajemen yang biasa saja Walmart akan memperoleh skala yang cukup besar melalui akuisisi ini Dengan membeli sekaligus satu jaringan retail yaitu Trustmart Dibandingkan dengan membuka tukunya sendiri Walmart akan dapat membaipas birokrasi di China yang cukup rumit Dimana setiap kota memiliki persyaratannya masing-masing untuk membuka tuku baru Dengan mengakuisisi tuku yang sudah ada yaitu Trustmart Walmart dapat menghindari kompleksitas dari proses akuisisi tanah di masing-masing kota di China Unilever juga memperluas cakupan pasarnya dengan menargetkan pasar kelas menengah bawah Di Indonesia, Unilever melakukan bisnis dengan cara menjual produk dalam kemasan yang lebih kecil Dan dengan harga yang tidak mahal Sehingga produk ini dapat terbeli oleh hampir semua orang Dan produk ini tersedia hampir dimana saja Contohnya, Unilever menjual sabun Lifebuoy dengan motto With a price you can afford Atau dengan harga yang terjangkau Faktanya, Unilever sangat sukses dengan metode ini Dan sangat profitable di Indonesia Sehingga, rival terbesarnya yaitu P&G Mencoba untuk mengikuti langkah Unilever tersebut Kemudian, Bajai, produsen skuter dari India Memutuskan untuk memproduksi skuter dengan harga yang murah Dan juga berdaya tahan yang baik Melalui sistem distribusi yang ekstensif Dan jaringan layanan yang berada di mana-mana Yaitu kiosk mekanik di pinggir jalan Walaupun Bajai tidak bisa berkompetisi dengan Honda dalam hal teknologi Bajai mampu membuat penjualan Honda menjadi stagnan Karena Bajai menawarkan produk pada konsumen Yang mencari produk yang berbiaya rendah Atau berharga rendah Namun berdaya tahan yang cukup baik Dimana mayoritas konsumen di negara berkembang Menginginkan jenis produk seperti ini Yaitu berbiaya rendah Namun berdaya tahan yang baik Pada era di mana manufacturing Customer service Dan juga sejumlah besar penjualan datang dari Asia Sejumlah besar perusahaan-perusahaan dari Amerika dan Eropa Mulai untuk melihat ke timur Yaitu ke India, China, dan negara berkembang lain Untuk mencari pemimpin-pemimpin generasi baru di perusahaan mereka Para direktur yang berasal dari negara berkembang Dapat membantu manajemen di perusahaan multinasional Dalam hal penyusunan strategi Bagaimana untuk sukses di Asia Dan juga untuk merancang strategi pemangkatan yang lebih sesuai Dengan pasar negara berkembang Sehingga perusahaan dapat lebih menarik bagi konsumen di kawasan ini Di samping perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju Banyak juga pesaing-pesaing kuat yang muncul dari negara berkembang Contohnya adalah Jollibee Foods Yang merupakan perusahaan keluarga yang menjual fast food di Filipina Mampu menangkis serangan dari McDonald's di pasar domestik Filipina Dengan tidak hanya mengupgrade layanannya juga Dan juga mengupgrade standar deliverinya Tapi juga mengembangkan menu untuk menyaingi menu-menu McDonald's Yaitu menu yang disesuaikan dengan selera orang lokal Filipina Di samping mie dan juga nasi yang dibuat dengan ikan Jollibee mengembangkan hamburger yang dibumbui dengan bawang putih dan kecap asin Dengan produk-produk inovatif mereka Jollibee berhasil menguasai lebih dari setengah bisnis fast food di Filipina Mempergunakan resep yang sama Perusahaan dari Filipina ini sekarang telah mengembangkan sayapnya Dengan membuka restoran di pasar-pasar negara tetangga Yaitu Hong Kong, Timur Tengah, dan juga sampai sejauh California Demikian paparan saya atas chapter ini Semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik Kita berjumpa kembali di video berikutnya Terima kasih atas atensinya dan selamat sore Terima kasih atas 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 atas